Intro Hingga kini konflik antara Nikita Mirzani dan putri sulungnya Laura Meizani alias Loli masih terus berlangsung. Persetruan antara ibu dan anak ini bermula saat Loli lebih memilih membela mantan suami ibunya Antonio Deodola dengan menyebutnya sebagai pria yang baik. Sebaliknya ia malah membongkar aib ibunya selama ini, seperti memaksanya menjelekan Antonio Deodola hingga mengaku dipaksa live berjualan setiap hari. Ketinggal diam, Niki pun membongkar kejelekan anaknya itu termasuk tudingan. Loli kabur dari rumah demi laki-laki. Kedah merasa kecewa dengan kelakuan anaknya, Niki bahkan menyebut sudah mengeluarkan Loli dari daftar penerimaan warisan. Hingga namanya tak lagi tercantum di daftar kartu keluarga atau kakak. Tak hanya Loli persus Niki, sederet artis lainnya juga pernah berselisih dengan orang tua. Ada yang berakhir damai, namun ada yang tak sempat bersilaturahmi hingga ajal menjemput. Pada tahun 2010 silam, artis cantik Arumi Basin pernah berseteru dengan sang ibunda Liliana Pes. Hal ini berawal dari Arumi yang merasa dikekang oleh ibunya. Kebarnya, kala itu Liliana melarang keras Arumi berpecaran dengan artis asal Malaysia Miller Khan. Tanya itu, isu eksploitasi anak bahkan mewarnai konflik Arumi dan ibunya. Arumi juga pernah kabur kurang lebih dua pekan, sampai akhirnya persoalan mereka melibatkan campur tangan Komnas Ham dan Kak Seto. Berselang beberapa waktu, konflik antara Arumi dan sang ibu berakhir dengan damai. Ibu dan anak itu kembali berdamai dan hubungan keduanya berlangsung seperti setiakala. Pisa dari Miller Khan, Arumi kemudian menikah dengan politisi Emil Dardak. Perselitian story muda Syakir Daulai dan orang tuanya terjadi setelah sang ayah Hasan Daulai curhat di media sosial. Hasan merasa disepelekan anaknya yang sudah sukses menjadi artis terkenal. Hasan Daulai menganggap anaknya menjauh bahkan tak pernah mau berbagi kabar lagi selama aktif berkari di dunia entertainment. Keretakan hubungan anak dan orang tua itu diduga menguat setelah Syakir Daulai diketahui tak mengikuti akun Instagram sang ayah. Nah tinggal diam, pemeran sinetron Fatih di kampung Jawara itu segera memberikan klarifikasi ketika warganet mulai menyebutnya sebagai anak durhaka. Ia mengaku punya alasan kuat hingga belum pulang mengunjungi orang tuanya. Adik Sikri Daulai ini berdali, sibuk dan memiliki urusan mendesak hingga belum bisa meluangkan waktu menemui ayah dan ibunya. Atas hal tersebut, Syakir Daulai meminta maaf dan berharap doa agar bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Beberapa lama kemudian, aktor 23 tahun ini mengunggah bukti saat kembali pulang ke Aceh dan bertemu dengan kedua orang tuanya. Kisah Kiki Fatmala dan ibunya Fatma Farida bisa dibilang paling menghebohkan. Di tahun 2004 saat media sosial belum booming, berita tentang perseteruan keduanya sudah warawiri menghiasi layar kaca. Farida secara belak-belakan mengaku diusir putrinya. Dia menentang Kiki Fatmala menikah dengan seorang bule bernama Christian Forchei karena khawatir anaknya Murta. Pernikahan Kiki dan Christian akhirnya hanya bertahan dua tahun. Dia pun seakan menepi dari dunia hiburan. Belakangan Kiki muncul dan membawa kabar telah menikah lagi dengan bule bernama Christopher tahun 2020 silam. Kiki juga diketahui telah pindah agama. Hingga ibunya meninggal sekitar tahun 2021, hubungan mereka sepertinya tidak begitu harmonis. Kiki tak ingat kapan persisnya sang ibu meninggal dan tak ikut memakamkan karena mengaku saat itu lelah setelah menjalani kemoterapi. Pada akhir 2023, Kiki Fatmala juga menyusul tutup usia karena sakit kanker paru yang dideritanya. Salah satu raja FTV, Eza Gionino juga sempat memantik atensi netizen usai mengaku berkonflik dengan sang ibu Ruj Gaya dan saudara tirinya pada 2018 lalu. Eza mengaku sempat keluar dari rumah lantaran sang ibu tak merestui hubungannya dengan Maiza Aulia Korita. Ruj Gaya sendiri ingin mantan pacar Ardina Rasti itu menikah dengan wanita pilihannya. Jika tak mengikuti keinginan sang ibu, Eza harus siap angkat kaki dari rumah. Tak cuma itu saja, Eza Gionino mengungkapkan bahwa ia merasa tak dianggap anak dan hanya sebagai penghasil uang semata. Hal itulah yang membuat Eza makin yakin, hengkang dari rumah tanpa membawa apapun. Bahkan barang-barang atas nama dirinya tetap berada di rumah sang ibu. Kini Eza menikahi wanita pilihannya dan hidup bahagia dengan tiga buah hati. Sayangnya hingga kini hubungan Eza dan ibunya masih belum membaik. Eza Gionino mengaku sempat berjuang untuk memperbaiki hubungan dengan menemui ibunya sebanyak dua kali. Namun sayangnya dua kali pula Eza Gionino diusir. Hubungan antara pesinetron Indah Permatasari dengan ibunya Nursyah mulai merenggang sejak sang anak memilih untuk berhubungan serius dengan komika Ari Kriting. Nursyah belak-belakan tak menyukai Ari Kriting yang dirasa membawa perubahan buruk pada Indah Permatasari. Kebencian sang ibu makin menjadi-jadi saat anaknya nekat melangsungkan pernikahan dengan komika asal Sulawesi Tenggara itu tanpa restu darinya. Saat itu Nursyah bahkan menyebut jika Ari Kriting telah melakukan guna-guna pada anaknya. Sikap Nursyah masih sinis dan tetap antipati pada menantunya itu bahkan setelah Indah Permatasari melahirkan anak pertamanya. Punya karir yang begitu sukses sejak masih belia, Karin Marsyanda sempat menemui titik jenuh dan merasa capaian karirnya adalah sebuah eksploitasi. Pada tahun 2014, Marsyanda sempat bersih tegang dengan ibunya Rianti Sofyan. Konflik mereka bahkan sempat panas dan jadi tajuk berita di berbagai media. Hal ini bermula ketika Marsyanda merasa dirinya hanya menjadi mesin ATM ibunya karena sudah harus bekerja di industri hiburan sejak kecil. Marsyanda juga mengaku sempat dipasung ibunya karena memiliki penyakit mental bipolar. Mentan istri Ben Keshevani itu bahkan sempat melaporkan ibunya ke polisi karena memasung dirinya di rumah sakit. Untungnya konflik mereka berakhir manis. Marsyanda dan ibundanya sudah berdamai dan harmonis hingga hari ini. Ibu Kelin Vincentianurul dulunya kerap menggumbar ai putrinya. Sejak awal dia pernah menyebut putrinya seorang lesbian. Bahkan menyebut jika Kelin pernah menikah dengan perempuan bernama Bacil. Rumah ini pernah heboh pada 2016 silam. Saat Kelin cerai dengan Stephen William pun, dia mengatakan sudah memprediksi sejak awal rumah tangga putrinya tak akan bertahan lama karena sifat Kelin yang disebutnya egois. Namun Kelin sendiri tak pernah membalas apapun perkataan ibunya. Dia tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh ibunya, ia tak mau membantah dan mengaku tetap mendoakan mamanya. Pemilik nama asli Kelin Evangelista Monica Mauren Ricci ini mengaku sudah tahu mengapa sang ibu berpelilaku seperti itu. Namun dia enggak membeberkan alasannya dan memilih untuk merahasiakannya. Selep sekaligus presenter kenamaan Asti Ananta sempat tidak mendapat restu dari ibu nda saat menikah dengan Hendra Suyanto pada Oktober 2016 lalu. Pasalnya pernikahan Asti Ananta tak didampingi keluarga. Alasan ibu Asti Ananta Yuntia Ninggrum Agusta Rini tak merestui pernikahan sang anak lantaran calon suami Asti belum pernah memperkenalkan diri kepada pihak keluarganya. Sang ibu pun mengaku tidak tahu siapa calon suami anaknya hingga latar belakang keluarganya. Selain itu ketidaksetujuan keluarga Asti Ananta karena perbedaan agama. Yuntia Ninggrum menginginkan sang putrinya menikah dengan laki-laki yang siiman. Meski begitu ibu Asti menegaskan, ia hanya bisa mengikhlaskan apa yang sudah terjadi. Kini hubungan Asti Ananta dan keluarganya semakin membaik. Nampak pada beberapa momen, ia kerap membagikan momen saat bersama sang ibu nda dan eyangnya di media sosial. Adapun, suami Asti juga dikabarkan sudah menjadi mu'alaf. Perseteruan Sandrina dan sang ibu Purwanti Skroniki pernah ramai diberitakan pada akhir 2023 lalu. Konflik tersebut dilatar belakangi oleh Sandrina yang berpacaran dengan aktor Junior Roberts. Purwanti tidak merestui anaknya berpacaran dengan Junior Roberts. Karena ia menuding gaya pacaran anaknya dengan Junior begitu bebas hingga sering keluar masuk apartemen. Purwanti juga menentang hubungan sang anak dengan aktor tersebut karena gaya pacaran mereka terlalu dewasa. Sementara Sandrina sendiri masih di bawah umur. Purwanti Skroniki juga tak sudi anaknya berpacaran dengan Junior karena anaknya disebutnya sering meninggalkan sholat, tidak menjalani ibadah puasa dan suka mengonsumsi makanan haram. Sempat tak berhubungan dan tak tinggal serumah, kini hubungan pasangan ibu dan anak itu disebut sudah membaik. Jika diperhatikan banyak hubungan antara ibu dan anak menjadi retak dan berjarak karena persoalan cinta. Ibu tidak memberi resus sang anak berpacaran atau menikah dengan pilihan hatinya. Sementara sang anak tetap kukuh bersama sang pujaan hati dan mengebaikan perintah sang ibu. Maka tak jarang orang tua hingga publik melabeli sang artis dengan sebutan anak durhaka. Apakah kalian pernah punya pengalaman memilih meninggalkan orang tua demi bersama seseorang yang kalian sayangi?